Kita pagi ini ingin mendapatkan informasi lebih dalam mengenai masalah Pak Prajasto ya. Saya perkenankan untuk memulainya ya, apa kira-kira alasan ya Pak Prajasto kok berminat sekali ya untuk menjadi Komisioner Hak Asasi Manusia. Kalau tidak salah saya, saya dulu juga panitia seleksi ya. Tahun yang lalu juga saya berhadapan dengan Pak Prajasto juga ya, waktu periode sebelum ini. Nah apa kira-kira faktor-faktor ya Pak Prajasto itu bisa menjelaskan kepada kita apa motifnya. Ya, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Apa Ibu? Ya, mungkin orang bisa menyebutnya panggilan tapi bisa, tapi seperti ini. Saya kira ya kenapa tidak, karena hak asasi manusia itu, itu kalau dari pengalaman perjalanan saya sendiri, saya sejak SMA itu memang sudah berpikirkan bergerak di dalam persoalan keadilan. Kemudian lulus dari kampus, saya bergerak di dalam pemberdayaan, berpanggil di dalam persoalan keadilan. Dari masyarakat, memperkuat masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya. Dan saya mendapat kesempatan untuk merefleksikan pengalaman biasanya. S2 di SX, di bidang HAM. Jadi, saya kira kan, apa namanya, disitu malah justru ketik persoalannya. Kalau kita memang mau bangun bangsa gitu kan, bangsa yang terhadap ya, saya kira harusnya hak asasi manusia menjadi dasarnya. Secara personal, saya merasa ya di tempat situ, saya melihat Komnas HAM mempunyai kapasitas atau mempunyai leverage yang lebih baik, yang bisa untuk kita memajukan HAM sedikit lebih baik dibanding di organisasi non-pemerintah. Kekuatan-kekuatan itu saya kira bisa digunakan untuk semakin memajukan pelindungan hak asasi manusia. Saya membaca kurikulum VT, saya membaca kurikulum VT Anda ya. Anda apa namanya, sempat kuliah di luar negeri juga, SX ya. Jadi saya mungkin Anda sudah familiar juga masalah-masalah menaik hukum HAM internasional. Jadi di hukum atau rezim hukum internasional yang disiapkan oleh PBB ya, kemudian dikenal sebagai International Bill of Human Rights, itu menurut pandangan Anda, apakah hal itu merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan oleh masyarakat HAM di Indonesia atau bagaimana pandangan Anda mengenai hukum HAM internasional tersebut? Silahkan. Saya pikir, apa namanya, Bill of Rights itu memang menjadi rujukan dari kita semua, seluruh bangsa-bangsa di dunia ini kan, termasuk Indonesia. Kalau kita ingin membangun bangsa yang lebih beradab gitu kan dalam relasi, relasi antara kekuasa, relasi kuasa antara negara sama individu yang ada di bawahnya, individu yang ada di dalamnya dan juga relasi secara ini, tapi terutama relasi kuasa itu. Jadi bagi saya memang Bill of Rights itu sudah menjadi rujukan di dalam, dia menjadi kesepakatan internasional bahwa Tuhan yang diterjemahkan dalam dua kovenan besar, kemudian dijabarkan dalam berbagai konvensi dan kita memang mengikatnya dengan melalui perjanjian, melalui ratifikasi, kita mencoba mengikatnya melalui ratifikasi. Dan apa namanya, saya kira sebagi anggota PBB, pasal 55, pasal 56 UN Charter sudah mengatakan bahwa untuk memajukan PBB dibentuk dalam rangka perdamaian, itu mengisyaratkan penghormatan HAM atau hak asasi sebagai sumbernya untuk pergamaian. Jadi artinya sebagai anggota negara PBB dengan sendirinya kita sewajarnya untuk menghormati Bill of Rights. Mas Saudara, yang dimaksudkan dengan Bill of Human Rights itu apa? Duham serta dua kovenan besar, kovenan hak-hak sipil politik dan kovenan hak ekonomi sosial budaya. Nah sekarang kalau Anda bisa menjelaskan, apa bedanya antara universal human right integration itu dengan konvenan yang dua tadi itu? Ini yang lebih umum, aturan-aturannya lebih umum, lebih cita-cita. Nah sementara yang kovenan ini lebih mengikat karena negara-negara pihak terikat di sana. Jadi mereka terikat di dalam kovenan itu. Dan ini lebih memberi penjabaran-penjabaran. Seperti itu. Jadi yang satu lebih memberi penjabaran disipil dan politik, yang satu diberi penjabaran di Bill of Rights, hak-hak ekonomi sosial budaya. Anda mengikuti enggak misalnya pembahasan-pembahasan di persikatan bangsa-bangsa ya mengenai dinamika hak asasi manusia itu ya. Jadi pada tahun 2005 ya itu diterima oleh General Assembly ya apa namanya resolusi mengenai yang sering dikatakan buat orang-orangnya aktivis itu R2P ya. R2P itu singkatan dari Responsibility to Protect. Bisa coba Anda jelaskan elemen-elemen dari R2P itu ya. Singkatan tiga ya elemennya. Coba dijelaskan ya. Terus kemudian kok itu lahir? Kenapa kok itu lahir ya di dalam masyarakat internasional ya. Kalau muncul itu ya. Itu coba dijelaskan konteksnya juga. Ini saya bicara dulu masalah internasional karena sekolah di luar, saya juga sekolah di luar. Jadi kita memfresh waktu sekolah-sekolah dulu lah. Ya silahkan. Terima kasih. Jadi dalam pemahaman saya right to protect. Responsibility to protect itu ada di kan sebenarnya responsibility negara itu kan menghormati, melindungi, dan memenuhi. Responsibility to protect itu lebih banyak untuk melindungi, apa namanya, melindungi manusia dari negara. Dan kemudian itu biasanya bisa dibentuk, dijabarkan melalui regulasi. Regulasi misalnya, saya sebut saja praktek-praktek kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya belum ada. Dan kemudian, apa namanya, negara, dalam rangka melindungi, korban dari rumah tangga itu membuat undang-undang kadehat. Tapi juga, kapasiti dari aparat saya kira menjadi penting juga. Untuk mulai dari pemahaman, tersediaan, saranan untuk melindunginya, itu jadi juga bagian dari wajiban untuk protek. Jadi, wajiban untuk protek juga misalnya di dalam faktor ketika ada sesuatu tindakan yang berpotensi, tindakan di mana katakan binggian, membakaran rumah atau apa karena alasan-alasan diskriminasi, maka negara itu itu harus memegang tanggung jawab ini harus aktif. Harus aktif untuk memberi perlindungan. Tidak boleh mendiamkan. Karena kalau dia mendiamkan, itu maksud datang kebiaran. Nah, ini, jadi apa namanya kewajiban untuk protek itu seperti itu. Nah, di dalam perkembangan itu sebenarnya juga ada kewajiban-kewajiban yang dikenakan pada bisnis. Nah, itu saya kira juga termasuk di dalamnya karena ada relasi kekuasaan yang besar sehingga bisnis pun dimintai pertanggung jawaban-pertanggung jawaban. Ada bisnis dalam yang sekarang sedang berkembang seperti itu. Saya kira prinsip dasarnya seperti itu. Karena bisnis dalam banyak hal seringkali lebih besar daripada kekuatan misalnya seperti yang terjadi sebuah kekuatan bisnis di Eropa misalnya mempunyai kekuas kekayaan yang lebih besar daripada di Afrika Timur sehingga bisa membuang sampah sembarangan seperti itu. Nah, kewajiban-kewajiban itu juga bisa kena padanya. Jujur saja pada tahun 2015 resolusi itu saya tidak tahu persisnya tapi kewajiban untuk protek menurut saya seperti itu. Terima kasih. Jawaban yang Anda sampaikan itu sangat kreatif ya. Tapi realitakannya daripada responsibility to protect itu sebenarnya terdiri dari tiga elemen. Nah, ini resolusi ini disepakati oleh semua negara. Dalam arti kata ini diaklamasi lah ya. Tidak ada yang reservation menai hal ini. Intinya bahwa di dalam pelanggaran-pelanggaran akasat manusia itu yang bertanggung jawab itu adalah negara. Anda benar yang tadi ditambahkan. Tapi in case bahwa negara incapacity untuk melakukan itu karena mungkin tenaganya kurang atau ini maka masyarakat bangsa-bangsa itu bisa membantu mempentukan kapasitas itu. Ya, membantu kapasitas itu. jadi dengan training, dengan bantuan teknik, dengan apa-apa bisa dilakukan. Tapi in the case kalau the government is unwilling to protect ya, maka itu adalah responsability dari masyarakat internasional untuk melindungi ya, apa namanya masus-kasus pelanggaran akasat manusia itu. Jadi ada tiga elemen di situ. Ya. Saya sekarang masuk ke masalah hak ansiasi manusia dalam negeri. Ya. Undang-undang yang mendasari sebenarnya HAM di dalam negeri itu Undang-Undang 39. Ya, tahun ini. Tahun 99. Bahwa yang inti di dalam Komnas HAM itu harusnya menjadi lembaga yang mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, di dalam berperan untuk memajukan dan melindungi perlindungan HAM. Bagaimana persepsi Anda atau pandangan Anda mengenai Komnas HAM Indonesia ini? Apakah setara? Apakah lebih kuat? Atau lebih kuruh, lebih rendah? Atau bagaimana menurut apa namanya pandangan Anda mengenai posisi Komnas HAM sekarang ini? Silahkan. Pertama mengenai posisi Komnas HAM. Posisi Komnas HAM kalau dalam relasi dengan mana? Kalau dengan tentunya dia adalah setara dengan lembaga negara lainnya, lembaga-lembaga negara. Jadi posisinya setara, jadi bentuk oleh Undang-Undang juga. prinsip kemandirian itu sangat ditentukan oleh anggotanya dimana menurut saya intinya tidak boleh dipengaruhi, dicampuri, dipengaruhi oleh kekuatan manapun di dalam pengambilan keputusan, dalam memberi penilaian seperti itu. Misalnya ada kasus atau juga dalam mencanakan program kerja, tapi tentu bisa bekerja secara sinergis, bisa bekerja secara kolaboratif misalnya juga dengan sebut saja dengan lembaga-lembaga HAM sejenis seperti Komnas Perempuan, Komisi Pelindungan Anak Indonesia kita bisa berkolaborasi. Kemudian apa namanya kalau misalnya dengan kepolisian misalnya kita bisa sama-sama kerjasama bagaimana meningkatkan kapasitas polisi misalnya di dalam hal menangkap di dalam menggunakan senjata atau menggunakan kekuatan itu kita bisa melakukan hal itu seperti itu. Nah di dalam praktek misalnya termasuk di dalam kasus tentu kita harus tetap menjaga kemandirian kita apalagi jika kasus-kasus itu berkaitan dengan kepolisian itu sendiri. hal yang bisa dilakukan secara konkret apa namanya mungkin bedah kasus itu bisa dilakukan dengan tetap menjaga kemandirian tapi tetap punya komunikasi. Anda familiar dengan terminologi pelanggaran HAM berat. coba jelaskan apa yang masuk pengertian dari pelanggaran HAM berat. Secara hukum HAM internasional itu gross violations of human rights itu ceritanya cukup panjang. Jadi ketika terjadi banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM di dalam pemerintahan-pemerintahan otoriter yang meluas atau itu dimana orang dibuang ke laut atau itu bisa pelanggaran HAM yang berat. Di dalam perkembangannya pelanggaran berat HAM itu sebenarnya ada proses kriminalisasi terhadap pelaku. Ketika negara pelaku negara ini tidak bisa ditutup pertanggung jawaban pidana maka ada proses kriminalisasi. Kemudian proses kriminalisasi itu diterjemahkan di dalam crimes against humanity yang kemudian dimasukkan di dalam bagian dari ICC. Nah crimes against humanity genosida hukum perang dan agresi. Di crimes against humanity dan genosida genosida sendiri benarnya bisa mengambil dari konvensi genosida. Nah di dalam di Indonesia yang dipaksud dengan pelanggaran berat HAM itu dua itu yaitu genosida dan kejatan kemanusiaan diadop di dalam undang-undang pengadilan HAM seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah disebut gross karena sebenarnya yang punya kemampuan untuk itu adalah sebuah kekuatan yang besar yaitu kekuatan yang seperti negara. Kalau menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 bahwa Komnas HAM itu yang bertalian dengan pelanggaran HAM berat itu bisa projustisia bisa bertindak sebagai apa namanya penyelidik. Tapi Anda melihat menurut media masa kenyataan segala macam bahwa Indonesia itu mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah pelanggaran HAM masa lalu. Kita lihat bagaimana hasil-hasil penyelidikan dari Komnas HAM dikembalikan lagi oleh jaksa dikirim lagi ke sana dikembalikan ke sana. Menurut saudara ini mengapa hal ini terjadi dan bagaimana mengatasinya supaya kita ini menyerahkan penyelidikan kita dan kemudian ini menjadikan dasar untuk proses yang lebih lanjut. Silahkan. dari segi teknik itu adalah pengumpulan data pengumpulan bukti-bukti itu menjadi salah satu kesulitan. Banyak kasus pelanggaran HAM yang berat yang masa lalu itu cukup lama dari tahun 65 dan seterusnya. Dari segi lain dari segi politik saya kira ada kendak politik yang masih belum cukup firm untuk menjalankan hal itu. saya kira berdasarkan hal itu maka harus ada berbagai upaya yang perlu dilakukan. Kita bisa saja bisa mendorong untuk pelanggaran berat masa lalu itu menggunakan pendekatan-pendekatan non-judisial atau apa supaya ada pertanggung jawaban harus ada pengakuan seperti itu. Jadi ada pengakuan bahwa pernah ada peristiwa itu sangat penting. Penting saat ini maupun untuk masa datang. Dan kemudian ada pertanggung jawaban. Untuk pertanggung jawaban itu kan tidak tidak selalu dipindahkan. Jadi di pengetahuan saya di Afrika Selatan misalnya kan pelaku bisa sejauh dia mengakui perbuatannya secara detail dan tidak ada yang dia tutup-tutupi. Kemudian diperiksa oleh komisi komisi apa namanya tertentu untuk melihat apakah itu sudah dilakukan dengan betul maka dia bisa mendapat pemaafan seperti itu. Itu kan misalnya salah satu bentuk dari penyelesaian pelanggaran masalah lalu non-judisial. Nah itu itu yang apa yang mungkin kita bisa pikirkan untuk dilakukan. Tapi bentuk-bentuk mulai saya kira sesuatu yang hal yang konkret itu pengakuan-pengakuan bahwa itu terjadi menurut saya dilakukan. Ini waktunya hampir selesai buat saya satu penyelesaian terakhir ya. Anda ketahui berita-berita di koran ya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia setiap hari memberikan laporan mengenai perkembangan penyelidikan kasusnya meninggalnya Brigadir Joshua Kuta Barat. Apakah hal ini merupakan tugas ataupun merupakan suatu keharusan apakah ini merupakan apa dasar daripada tindakan Komnasah menurut Anda? Silahkan. Kita perlu dalam kasus ini untuk ada jugaan mungkin bisa saja ada dugaan kuat bahwa ada abuse of power di sana. Ketika itu terjadi maka Komnasah perlu datang perlu melihat seperti itu. Dalam banyak hal memang sudah diterjemahkan di kepolisian mengenai cara tata-cara penggunaan kekuatan dan seterusnya. Kalau memang misalnya ada excessive use of power atau ada seperti itu. Dalam kasus J ini kan kita harus presumption of notion kita gak boleh berprasangka tapi saya kira pantas kita lihat karena memang kasus ini muatan atau dimensi politiknya cukup besar dan kita perlu Komnasah memang perlu hati-hati untuk melihat kalau memang ada pelanggaran HAM seperti tadi excessive use of power atau ya itu ya kita harus Komnasah perlu menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi Saudara Anton. Saya ingin menindaklanjuti pertanyaannya dari Roh Makarim dan Anda tadi sepakat bahwa memang Komnasah harus melakukan apa yang dia lakukan dalam kasus berbaji. Kira-kira landasan hukumnya apa ya? Kewenangan kita untuk apa kita itu siapa? Kewenangan Komnasah untuk melakukan pemantauan di situ apa namanya perlu untuk dilihat apakah memang terjadi pelanggaran HAM undang-undang HAM tahun 39 tahun 1999. Jadi semua yang dilakukan Komnasah selama ini lebih pada dalam kasus ini lebih pada aspek pemantauannya termasuk menyita handphone mengikuti otopsi itu menurut Anda bagian dari pemantauan. Saya kira bagian dari undang-undang nomor 39. Pemantauan bukan penyidikan. Di dalamnya ada penyelidikan. Di dalam fungsi itu adalah penyelidikan. Bukan penyidikan undang-undang pengadilan HAM. Penyelidikan. Bukan di undang-undang pengadilan HAM nomor 20. itu bukan. Tapi bagian undang-undang. Oke. Baik. Anda menyampaikan di sini bahwa ada tiga isu utama di Indonesia dalam konteks HAM yaitu climate change, kemiskinan, dan juga teknologi informasi. Anda bisa terangkan kenapa Anda memilih tiga isu itu ya? Saya kira suatu isu yang sekarang dan yang potensial terjadi di masa yang akan datang. Climate change itu akan membawa dampak kalau tidak ada pemberitahuan yang cukup seperti itu akan membawa dampak pada apa namanya pada kemiskinan. itu pada mereka yang paling terpinggir itu mungkin apa namanya bayangan saya mereka bisa akan kehilangan hak atas pangan mereka bisa kehilangan apa namanya lingkungan hidup yang baik livelihood seperti itu. Karena seperti sekarang saja data sudah menunjukkan bahwa di pantai utara pulau Jawa itu sudah tergerus. Nah teknologi informasi saya kira sekarang real itu bisa membawa dampak positif tapi juga membawa dampak negatif mulai dari hoax kemudian hate speech seperti itu namun juga dia membawa dampak positif dalam arti kecepatan berkomunikasi juga kemarin ketika pandemi kita apa namanya kesulitan maka kesulitan untuk bertemu teknologi informasi memberi kemungkinan kita untuk berapa atau bertemu dan ini semua nah kalau teknologi informasi ini artinya itu ada hak-hak termasuk persoalan mengenai privasi nah hal-hal ini akan ada menjadi persoalan-persoalan human rights yang berikutnya kemiskinan meskipun memang ada trend kemiskinan semakin menurun tapi saya kira itu masih menjadi persoalan oke terima kasih ya jadi tadi alasannya tiga yang saya tanyakan adalah Anda mengajukan strategi yang dapat dilakukan rekomnasam untuk mengatasi masalah tersebut tapi kok enggak ada yang berhubungan dengan climate change dengan IT dengan kemiskinan ya Anda mengusulkan misalnya membangun budaya HAM bekerja sinergis atau kolaborasi dengan lembaga independen kemudian melakukan penelitian maksud saya harusnya ada korelasi antara masalah yang menurut Anda dihadapi Indonesia dalam kotek HAM dan strategi yang harus dilakukan Lkomnas HAM apa ada alasan tertentu Anda merumuskan strategi dalam kedua paper Anda ini saya kira ini persoalan-persoalan yang kedepan yang harus kita hadapi jadi kita sesuatu yang mungkin saja belum banyak dirumuskan tapi kita harus rumuskan misalnya soal perlindungan privacy itu sesuatu yang kita harus ikut terlibat tidak maksud saya begini Anda kan tadi bicara tentang tiga isu itu ya Pak Anton tapi penanganan tiga isu itu tidak termasuk dalam langkah strategis yang dilakukan Lkomnas HAM karena bicaranya sangat umum sangat general sedangkan masalah yang Anda ajukan itu sangat spesifik climate change kemiskinan IT ya bagi saya apa namanya pertama izinkan saya nyampaikan dulu strategi itu ya jadi kita enggak menurut saya banyak hal ini yang paling perlu dikedepankan itu kan adalah membangun kebiasaan-kebiasaan HAM supaya menjadi hadir di dalam kehidupan sehari-hari yang saya maksud dengan budaya HAM nah seperti itu dan kemudian itu enggak bisa sendirian maka kita harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain dan tentunya kita juga enggak bisa asal asal bicara pembakabuk dia harus pakai data ketika menanggapi isu-isu yang aktual dan akan kita akan dialami oleh manusia gitu lah dengan climate change teknologi informasi saya kira semangat yang sama berdasarkan kita ketika kita mengajukan bagaimana menanggapi teknologi informasi melindungi HAM misalnya privacy semangat yang sama kita harus didasarkan pada data misalnya seperti itu ya kan ketika kita mengajukan pendapat kita sesuai dengan wunangnya semangat yang sama ketika kita mencoba mempromosikan supaya di dalam kebijakan climate change itu melindungi ham-ham hak dari mereka yang ada yang terpinggirkan seperti itu dan itu baik saya ingat tahu entah kita bisa berdialog dengan penas atau apa bahwa ini ancaman dan ancaman tentang climate change itu bukan saja persoalan ekonomi tapi juga ada persoalan manusia di sana dan itu saya kira Komnas HAM bisa mengambil peran untuk menjelaskan hal itu tentang implikasinya melalui studi-studi studi-studi tentang tentang hal ini dan seterusnya oke terakhir Anda menyampaikan dalam CV Anda bahwa Anda menjadi manager untuk program kerjasama pencegahan penyiksaan ya menurut Anda apa apa capaian yang paling signifikan yang telah Anda hasilkan sebagai manager program kerjasama tersebut tentu itu sebuah kerja kolektif dan apa namanya oleh lima lembaga yang baik dari anggota dari staff seperti itu kan saya kira itu pertama dan yang kedua kalau saya kira bahwa ada kerja apa kolektif untuk menangani satu isu bersama itu berarti kalau kita mungkin saja Komnas HAM bisa melakukan hal itu tapi bersama-sama itu satu hal secara kolaboratif itu satu hal melakukan isu bersama secara apa melakukan advokasi katakan seperti itu secara bersama-sama itu satu hal dan itu capaian yang tidak begitu mudah untuk berkolaborasi salah satu misalnya hasil dari gerak bersama gerak kolaboratif ini kan secara politis leverage dari lembaga-lembaga itu saya kira lebih baik daripada kalau sendiri lembaga-lembaga yang ada di dalamnya dan sehingga memungkinkan ini juga salah satu hasilnya kepercayaan yang dihasilkan juga meningkat kepercayaan terhadap kepercayaan KL terhadap lembaga-lembaga itu juga cukup meningkat salah satu hasilnya itu misalnya KUPP itu memfasilitasi sebuah pertemuan antara APH kepolisian kejaksaan dan apa pijen pemasyarakatan untuk bertemu membicarakan isu spesifik yaitu isu mengenai overcrowding itu kan sesuatu yang gak bisa dibahas sendiri gak bisa diserahkan semata-mata pada lapas seperti itu dan KUPP berhasil mengajak bertemu untuk membahas hal itu dan mencari penyelesaian dan ada rekomendasi-rekomendasi yang mudah-mudahan bisa terus dilaksanakan hal-hal macam itu apakah rekomendasi itu dilaksanakan oleh jenis pemasyarakatan misalnya ada yang kalau rekomendasi yang kita ada ada yang dilaksanakan tapi ada yang masih belum dilaksanakan misalnya overcrowding itu kan membutuhkan kerjasama satu saya kira komitmen untuk menggunakan untuk tidak menggunakan semata-mata pemenjaraan sebagai jalan satu-satunya untuk penghukuman itu salah-salah satu kebijakan yang baik tapi bukan kebijakan di jenis pemasyarakatan bukan itu jadi di jenis pemasyarakatan kebijakan bersama baik terima kasih Pak Makarin selamat pagi terima kasih tadi kami menyimak jawaban-jawabannya dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya saya mau saya disini pertanyaan-pertanyaan lebih sebagai praktisi praktisi HAM ini kita tahun 2022 ya dan masa bakti yang sedang kita siapkan ini adalah sampai 2027 pada kenyataannya persoalan HAM ini semakin rumit bukan semakin jelas di tengah polarisasi yang cukup tajam di masyarakat kita tapi mungkin juga di dunia dan ada situasi-situasi dimana persoalan HAM dipolitisasi atau diapropriasi bahkan nah mengantisipasi konteks kerja kita sekarang dan konteks Komnas HAM pada hari ini dulu Anton sempat di Komnas HAM ya tahun di awal tahun 2000 2000an dan sekarang sudah 20 tahun setelahnya dan landasan hukum yang mengikat Komnas HAM sudah berkembang tidak lagi dua undang-undang yaitu undang-undang HAM dan undang-undang pengadilan HAM tapi ada juga undang-undang diskriminasi penghapusan diskriminasi ras dan etnis ada undang-undang tentang konflik sosial dan yang terakhir undang-undang tindak pidana kekerasan seksual semua itu menyebutkan Komnas HAM memainkan diberi mandat di dalam penanganan atau pelaksanaan undang-undang tersebut di tengah konteks kita yang semakin rumit soal HAM ini apa yang menurut Anton merupakan capaian yang perlu diperoleh pada tahun 2027 jika Anda menjadi komisioner mengingat adanya lima landasan hukum yang mengikat kepada Komnas HAM apa yang kira-kira harus dicapai yang yang necessary tapi juga possible di tahun 2027 tentu kita tahu tantangannya banyak tapi apa yang harus dicapai mengingat kita sudah punya lima landasan hukum untuk mandatnya Komnas HAM Komnas HAM menjadi lembaga yang semakin otoritatif di dalam HAM otoritatif itu kalau saya analogikan seterhananya kalau saya ke dokter dan saya percaya bahwa dia menyatakan yang benar saya mempercaya otorisasinya seperti itu dia mau menjadi lembaga yang otoritatif contoh yang lain adalah ketika Komnas HAM memberi amicus kurhai itu adalah salah satu bentuk ekspresi bahwa iya inilah lembaga yang bisa bicara tentang HAM di pengadilan untuk menjadi lembaga otoritatif apakah itu by definition karena disebutkan di lima undang-undang atau sesuatu yang harus diupayakan kalau iya seperti apa iya tidak maksud kayak undang-undang menyebutkan tapi juga begini karena persis karena undang-undang menyebutkan itu sesungguhnya adalah menangnya tapi apakah sudah seperti itu karena kan banyak rekomendasi yang tidak diikutan katakan seperti itu nah maka saya kira kita harus menjadi lembaga yang otoritatif baik baik karena ada undang-undang maupun karena memang itu very strategic institution to do that kira-kira seperti itu nah bagaimana caranya caranya tentu ke dalam saya kira kita bisa pertama tentu dari anggota kita harus menjaga independensi itu sangat penting karena itu untuk membangun kepercayaan kita mencoba menerapkan hal itu di dalam juga akuntabel segala macam pada publik itu itu juga bagian dari membangun kepercayaan nah ke dalam itu apa namanya saya kira kita perlu memperkuat istilahnya semacam indeks kinerja apa kinerja dari teman-teman staff gitu kan jadi mereka misalnya pemantauan saya kira kita perlu ada juga sekarang ini sebagian besar di dalam pengetahuan saya ada banyak teman-teman staff senior yang juga sudah meninggalkan Komnas HAM nah ini perlu misalnya di pemantauan diberi kapasitas untuk paling tidak mengetahui tentang teknik pemantauan atau investigasi seperti itu di pendidikan sampai sekarang teman-teman staff untuk pendidikan itu gak ada indeksnya gak diakui mereka gak diketahui di dalam kerangka nasional administrasi negara ini gak nah itu hal macam itu mereka mendapat pengakuan bagaimana juga dengan mediator mediator-mediator HAM yaitu kan agak beda harusnya dengan mediator karena human rights prevail seperti itu nah hal macam itu saya kira salah satu upaya untuk peningkatan yang perlu dilakukan kepercayaan yang lain yang perlu kita lakukan tentunya seperti tadi itu yang disebut dengan maksud saya dengan bekerja sinergis dan kolaboratif karena kita memang kalau kita bekerja sendirian mungkin akan akan lebih akan ya bisa tapi tidak se powerful lah katakan demikian kalau kita kerja bareng-bareng gitu kan maka bersinergi dengan masyarakat sipil dengan perguruan tinggi sehingga apa yang dihasilkan katakanlah ini lagi membicarakan SNP yang dihasilkan itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk dari sana tapi ada proses dialog ada proses uji akademik seperti itu kan itu dari dengan dengan civil society karena ada pengalaman uji praktis tentang pengalaman-pengalaman seperti itu nah dan itu juga bisa dilakukan di yang yang lain nah itu yang kita lakukan untuk dapat memperkuat apa namanya lembaga ini terakhir ini apa tinggal dua setengah menit Anton tahu fungsi-fungsinya Komnas HAM ya ada dan dulu sempat menjadi kepala Biro penelitian dan penggajian nanti jika seandainya Anda terpilih fungsi apa yang akan jadi fokus prioritas Anton dan apa yang mau dicapai lewat itu saya kira kalau kita sudah berniat masuk sana kita seharusnya sudah siap untuk berada dimanapun saya sendiri lebih punya apa namanya passion kalau mau dikatakan demikian itu di apa namanya di pelatihan atau di mediasi yang mau dicapai di pelatihan ataupun mediasi dalam tahun masa kerja yang lima tahun ke depan karena ini seperti tadi karena misi saya bangun budaya HAM gitu kan dan di seperti itu misalnya katakan ada tiga besar yang selama ini menjadi pelaku bagaimana mengembangkan pelatihan-pelatihan yang lebih lebih applicable di kepolisian mengajak bisnis untuk lebih aware tentang tanggung jawab HAM HAM terus kemudian PEMDA itu kan PEMDA itu dengan segala hormat tidak tidak sedikit persoalannya adalah persoalan malaria tapi kebijakannya kan kebijakan yang lari jadi membangun tentang bagaimana pentingnya HAM itu menjadi ukuran di dalam membangun kebijakan dan melaksanakan hal macam itu 24 ini detik ya kalau tentang LGBT gimana hak LGBT perannya Komnas HAM menurutmu seperti apa jadi itu kan hak setiap orang termasuk hanya dia juga untuk punya orientasi sexual nah apa namanya tentunya harus dijamin akhirnya harus di lindungi hak-hak itu harusnya seperti itu jadi dia mempunyai hak itu ya kita lindungi ketika ada persoalan ya kita apa namanya kita bela sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia baik kita lanjut sederah Anton jadi saya juga sudah mendengarkan tadi berbagai jawaban Anda tapi sekarang kita mungkin lebih menyorot pada diri Anda ya sekarang Anda selama ini memang capable sebagai seorang peneliti banyak penelitian yang sudah saya lihat sudah banyak sekali hal yang Anda lakukan kaitan penelitian tapi kita tahu ya posisi sebagai komisioner HAM ini kadang-kadang dia harus jadi fighter gitu kira-kira jadi petarung atau semacam itu untuk membuat terobosan-terobosan kira-kira bagaimana Anda menjembatani hal ini ya dari katakanlah passion Anda sebagai peneliti selama ini kemudian memang positioning sebagai komisioner HAM yang kadang-kadang harus membuat terobosan-terobosan kira-kira apa yang Anda bisa lakukan sebetulnya untuk menjembatani hal ini karena ini penting Anda sudah lama di dunia penelitian tapi tuntutannya adalah sebagai komisioner HAM adalah sebagai fighter kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk itu sebelum saya bergabung di Komnas HAM saya di Institut Sosial Yogyakarta saya adalah pembela untuk banyak isu HAM masyarakat miskin kalau itu menurut saya refleksi dari penelitian itu adalah kita bekerja dengan data bekerja dengan fakta bukan lagi bekerja hanya dengan omongan seperti itu itu yang saya kira yang membedakan yang mempengaruhi proses yang saya mempengaruhi mengwarnai saya dari proses penelitian yang yang tadi kalau pertanyaannya menengahi apa jadi itu adalah bekerja dengan data kita harus bekerja dengan fakta seperti itu dan sekarang itu dunianya lain saya kira dengan pada zaman yang serba tertutup gitu kan dan ini kita harus kuat-kuatan data bukan hanya argumen tapi kuatan fakta kuatan data gitu oke ya artinya data dan fakta memang penting itu justru yang kita dalami lah di dalam pengetahuan selama ini seperti juga kita tahu data dan fakta sudah ya katakanlah untuk pelanggaran hamberat yang sekarang masih tertunda-tunda itu sudah katakanlah juga sudah cukup data-datanya tapi kan terobosan harus dilakukan di sini kira-kira gitu karena posisi komisioner ham ini kan posisi yang sekarang kita lihat juga semakin penting di dalam kaitan dengan ya katakanlah penghormatan terhadap akasiasi manusia dan juga yang lainnya jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan paling tidak kalau kita lihat dengan kasus-kasus 12 kasus pelanggaran hamberat ini sekarang menurut Anda apa yang bisa Anda lakukan betulnya nanti ke depan ya menggunakan data dan fakta itu kita meng-approach kepada pihak-pihak yang apa namun misalnya kejaksaan untuk memajukan tapi juga kepada pemerintah ketika kita mau mendorong penyelesaian alternatif menudisial seperti itu karena itu kita bisa menemukan adanya pola pola-pola pelanggaran ham yang mau yang atau yang saya yang harus kita apa Komnas Ham yang harus Komnas Ham dorong supaya itu tidak terjadi kembali pola-pola pelanggaran ham seperti itu kita lihat Kamisan aja ya Kamisan sekarang sudah sudah ke hari yang ke 700 sekian kira-kira demikian nah tuntutan mereka tetap adalah sebetulnya adalah pengadilan pelanggaran ini kira-kira terobosan apa yang bisa untuk menjembatani hal ini kira-kira begitu ya ataukah memang ya itu adalah konsekuensi logis dari tuntutan kita untuk penyelesaian melalui pengadilan ataukah memang ada hal-hal lain yang mungkin bisa diusulkan sebagai terobosan kalau menurut Anda untuk kasih Kamisan ini jadi memang bukan masalah dengan karena ada tuntutan korban yang apa namanya seperti itu gitu kan tapi mungkin ada dekatannya agak berbeda kalau kita seandainya kita mencoba mendekatinya secara bertahap artinya misalnya mulai dari ada pengakuan karena realitas apa namanya realitas politik itu bisa berubah nah itu mulai dari hal-hal semacam itu dari pengakuan ada ganti rugi pada korban itu adalah bentuk pengakuan kehadiran ada hal-hal macam itu secara bertahap yang mungkin kita bisa lakukan sampai kalau memang harus sampai ke pengadilan seperti itu jadi ya proses penyelesaian nonjudicial atau alternatif mungkin bisa kita lakukan ada beberapa hal yang saya kira bisa dilakukan segera kan yang yang gak menjadi misalnya kasus-kasus yang pendek yang saya gak tahu paniai atau yang yang bisa dipercek-cek lagi yang kasus-kasusnya reachable untuk mendapat bukti-bukti untuk apa namanya menutup pertanggung jawaban itu seperti itu tidak dibiarkan saja ya jadi harus ada satu ini karena kita tahu kan pembiaran juga adalah kriminal kira-kira begitu ya jadi kita sepakat bahwa harus ada tetap satu terobosan-terobosan yang dilakukan tapi kita lihat selama ini untuk kasus kamisan ini Komnas HAM Anda lihat bagaimana posisinya dalam pengetahuan terbatas saya Komnas itu melakukan berbagai upaya untuk berkomunikasi dengan pihak pemerintah dengan KSP dan seterusnya untuk mendorong adanya pertanggung jawaban seperti itu itu yang saya ketahui saya ingat ada suatu pertemuan kalau gak salah di sebuah hotel dikat patung tak Pak Tani kalau salah di sana untuk mendiskusikan mengenai pelanggaran masa lalu dan seperti ini itu Komnas HAM terlibat dan Komnas HAM sudah melakukan yang jelas Komnas HAM sudah banyak melakukan penyelidikan soal-soal ini dan hasilnya sudah diberikan kekejaksaan dan kemudian dibalikin seperti itu dan argumen yang saya ketahui itu adalah kurangnya data kurangnya alat bukti yang kemudian menjadi hambatan dari pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan legal Sekira yang terakhir yang ingin saya tanyakan pada Anda setelah beberapa kali ya proses yang Anda lakukan untuk komisioner ini tapi pada tahap sekarang ini Anda sudah merasa sudah siap untuk menjadi komisioner HAM untuk juga melakukan beberapa kegiatan karena kita lihat kondisi ya katakanlah lima tahun terakhir ini sudah semakin membaik sebetulnya masyarakat berharap juga Komnas HAM akan lebih baik lagi pada putaran berikutnya Anda siap untuk itu kalau menurut Anda saya siap ya saya siap kalau saya boleh kasih sedikit tambah alasannya saya kira saya cukup persisten di dalam pemajuan HAM saya bekerja dengan sistematis kemudian apa namanya saya cukup terbuka untuk hal-hal baru untuk pada hal yang baru untuk belajar karena isu HAM itu akan terus ada dinamis saya punya pengalaman yang cukup saya punya saya kira saya punya kapasiti direct dan kapasiti teknis seperti itu saya siap Pak Iksan Pak Prajasto kita sudah ngomong-ngomong satu jam dari berbagai isu ya saya mengucapkan terima kasih atas jawaban-jawabannya ya nanti setelah kita berunding bersama-sama nanti kita sampaikan hasil daripada kita ya terima kasih sampai ketemu lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih